Bagaimana kalau kita hidup untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, tapi malah justru dipersalahkan? Atau mengapa ketika Tuhan bekerja justru banyak sekali yang menentang? Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada pasada kelima inverse, pedoman belajar Alkitab Pemuda. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran kelima dari Injil Yohanes. Dan video ini adalah pelengkap dari diskusi pelajaran Anda. Untuk itu Anda perlu memperlajarinya secara mandiri untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dari Alkitab. Dan untuk panduannya Anda bisa menggunakan e-book inverse yang ada di deskripsi link yang kita sediakan. Baik, kita sudah masuk ke dalam topik, masuk ke dalam pertentangan. Saya sudah bersama dengan Perdita Eben, Ko Kevin, dan juga Kari. Shalom, halo, apa kabar? Khabar baik. Siap untuk diskusi hari ini? Ya, amin. Baik, Perdita Eben, boleh pipit kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang berharga. Kami akan belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti, memahami pelajaran ini Tuhan. Dan bantu kami untuk kami dapat merespons pekerjaan Tuhan untuk kami boleh lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sahabat inverse di rumah boleh membuka Alkitab dari Yohanes 5 dan 6, pasal 5 dan 6. Dan kami disini akan membacakan Yohanes 5, ayat 8 sampai 17. Dan juga Yohanes 6, ayat 60 sampai 66. Yohanes 5, ayat 8. Yohanes 5, ayat 8. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya, dan berjalan. Tetapi hari itu, hari sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi, ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilamu, dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu, tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha mengenai Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pasal 6, ayat yang ke-60, Kitab Yunganis. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengharuniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Oke, kita boleh lihat dulu dalam Yohanas 5 ya. Yesus menyembuhkan pria yang telah lama menderita, tetapi justru menimbulkan kemarahan di kalangan pemimpin agama. Padahal kan ini satu yang baik ya, kalau kita lihat. Nah, mengapa tindakan penyembuhan ini justru memicu reaksi negatif, bahkan keinginan untuk membunuh Yesus? Ya, oke. Jadi, menarik dalam kisah ini, bagaimana sebuah kepercayaan yang ada pada waktu itu, dikatakan orang-orang meyakini kalau air yang ada di kolam Bethesda itu sewaktu-waktu meluap mungkin secara alami, orang yang pertama masuk ke sana akan mendapat kesembuhan. Sebenarnya ini adalah sebuah kepercayaan masyarakat pada waktu itu, sehingga begitu banyak orang yang ada di tempat itu. Dan di sana ada seorang yang disembuhkan oleh Yesus tanpa ia perlu masuk ke dalam kolam ketika kolam itu berguncang, seperti itu. Dan menariknya disebutkan orang ini disembuhkan Yesus pada hari Sabbat. Dan inilah yang mengundang kontroversi yang ada pada waktu itu. Nah, kita perlu pahami bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memang pemelihara hari Sabbat dengan sangat ekstrim dan sangat strik. Sampai-sampai mereka membuat begitu banyak aturan, tradisi-tradisi di dalam memelihara hari Sabbat. Kita tahu ada banyak tambahan aturan yang orang Yahudi buat bagaimana mereka menjaga kesucian hari Sabbat. Nah, hal-hal inilah yang Yesus mau dobrak, bahwa tradisi kebiasaan dan hal-hal yang lain yang tidak alkitabiah kita katakan atau yang tidak semestinya seperti itu, ini yang Tuhan mau dobrak. Nah, seperti pelajaran minggu lalu, orang-orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus coba mendobrak tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Jadi orang ini disembuhkan, dan Yesus bilang, bahwa tilammu bagi orang Yahudi membawa sebuah benda pada hari Sabbat, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap kekudusan hari Sabbat. Sampai-sampai kalau kita baca misnah, aturan yang mereka buat, membawa sapu tangan saja, mereka tidak boleh. Biasanya itu akan digantungkan di celana mereka atau di baju mereka supaya jangan seolah-olah mereka seperti membawa beban. Apalagi ini kelihatan, dia membawa tilammu yang besar. Sehingga ini kelihatan sekali, dia seperti orang yang melanggar tradisi. Jadi Yesus mencoba mendobrak tradisi-tradisi yang melanggar, yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Dan Yesus mau luruskan ini, walaupun dalam tanda kutip akan dapat tantangan yang berat dari orang-orang yang selama ini sudah hidup dengan tradisi itu. Nah ini yang kita perlu pahami. Bagaimana latar belakang tradisi orang Yahudi pada waktu itu dalam mereka memelihara hari Sabbat. Oke, berarti ini hanya masalah karena tradisi ini dan penyembuhan Dionys V ini kayaknya tidak begitu anecesari ya. Tidak begitu mendesak untuk dilakukan gitu ya. Karena di ayat 6, Yesus tanya, maukah kamu sembuh gitu? Cuma bertanya aja. Kayaknya masih bisa dilakukan di hari lain deh. Tidak perlu sampai ada pertentangan-pertentangan. Tapi kenapa Yesus justru memutuskan untuk menyembuhkan pada hari Sabbat gitu kan. dan tidak menunggu satu hari lagi gitu kan. Karena Yesus pasti tahu apa yang dilakukan akan, apa yang dilakukannya ini akan menimbulkan suatu pertentangan yang hebat gitu ya. Jadi benar, orang ini sudah 38 tahun sakit, apalagi satu hari lagi gitu kan. Iya, betul. Cuma ya, seperti yang tadi Pak Meneta bilang, Yesus itu ingin memperbaiki ini tradisi-tradisi ini apa sih sebenarnya. Kemudian, bukan cuma di sini doang Yesus menyembuhkan di hari Sabbat. Nanti ada lagi beberapa lagi kejadian yang sama di mana Yesus menyembuhkan pada hari Sabbat. Bahkan kayaknya kalau kita baca di Alkitab, lebih sering Yesus menyembuhkan orang di hari Sabbat gitu. Dan bahkan Yesus juga bilang di Matius 12, boleh-boleh berbuat baik di hari Sabbat. Jadi waktu itu ada cerita Yesus menyembuhkan juga, orang farisi bilang, kenapa kamu berbuat di hari Sabbat? Terus Yesus kasih perumpamaan lah. Yesus jawab mereka, bukan kasih perumpamaan. Yesus jawab lagi ke mereka, kalau kamu punya binatang masuk ke lubang pada hari Sabbat, kamu tunggu nggak sampai besok? Atau kamu selamatkan? Jadi Yesus bilang, boleh berbuat baik di hari Sabbat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat, apa ya, earth-shattering kayak ya buat orang-orang Yahudi pada saat itu. Kayaknya mereka, dan ini semua kan latar belakangnya, kenapa mereka bikin aturan sampai seketat ini? Sebenarnya karena mereka, ya, mereka bukannya karena mereka benar-benar pingin, kayak saya pingin menyembah Tuhan pada hari Sabbat ini, tapi supaya mereka nggak kena hukuman. Dulu kan dari zaman Nenek Mia, makanya dibilang, ya ada aturan-aturan ini supaya kita nggak kena hukum karena kita melanggar hari Sabbat. Tapi sebenarnya ketika orang, yang Yesus pingin kasih tahu adalah, kalau kamu kenal Tuhan, apa yang kamu lakukan pada hari Sabbat itu yang akan menjadi berkat. Bukan apa yang kamu tidak lakukan, atau apa yang tidak kamu bantu orang, bahkan. Nah, mungkin itu. Amin. Jadi, kita bisa lihat dari cerita ini, Yesus sedang meluruskan makna rohani Sabbat ke koridor yang semestinya. Pada saat itu, mereka begitu terkungung dengan aturan-aturan tradisi tambahan, nggak boleh A, B, C, D, dan seterusnya, nggak boleh angkat tilan, nggak boleh sembuhkan orang, tapi Yesus coba untuk meluruskan kembali makna rohani yang sebenarnya dari awal seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di outline kan dikatakan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah atas hari Sabbat seperti itu. Jadi, kita bisa lihat dari sejak di Sinai, bahkan di penciptaan, pribadi yang sama Yesus Kristus, anak Allah, dia ada pada saat hukum itu diberi di penciptaan, di Sinai, termasuk juga pada saat dia datang sebagai manusia. Dan sebenarnya makna rohaninya tidak berubah. Bahwa perbuatan kebajikan, berbelas kasih kepada orang, menolong orang pada hari Sabbat, menyembuhkan orang, itu tidak melanggar. Justru sebaliknya, itu sejalan dengan prinsip Sabbat. Malah justru ketika kita abai untuk melakukan perbuatan kebajikan tersebut, malah justru itu yang tidak sesuai dengan makna rohani Sabbat. Jadi, kita bisa lihat bagaimana Yesus sedang mencoba untuk mengembalikan makna rohani Sabbat ke koridor yang semestinya. Tuhan pengen hari Sabbat itu menjadi sebuah hari kesukaan, hari di mana ketika kita rest, itu bukan cuma sekedar ngomongin aturan gak boleh ABCD, tetapi tentang bagaimana kita bersekutu juga dengan Tuhan di dalam menunjukkan kasih kepada sesama. Amin. Oke. Jadi, memang kita lihat di tema pertentangan ini, memang itulah maksud Yesus untuk menyatakan kuasanya ya. Dan, kalau kita lihat lagi nih, di Yones 6, Yesus juga menghadapi perlawanan. Itu mujizat makanan berlimpah ya, yang memberi makan 5.000 orang, dan bukannya menarik kerumunan untuk berserah pada kasih karunia Yesus yang pelimpa, malah mereka menuntut untuk lebih banyak lagi. Mana? Keluarin semuanya lagi. Dan ini mirip yang terjadi waktu zaman bangsa Israel ketika Tuhan melakukan sesuatu yang besar, tidak butuh lama, ini mereka langsung bersumut. Kok cuma segini? Kok kayak gini doang? Gitu ya. Nah, bagaimana Yesus menanggapi respon negatif dari orang-orang ini? Mungkin apa yang bisa kita ambil dari respon Yesus ini, Pak? Ya, oke. Jadi, memang sifat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini selalu memang cenderung kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Dan inilah juga yang menjadi realita sampai sekarang. Jadi, ketika Yesus melakukan hal yang benar, belum tentu respon dari orang-orang yang ada di sekitar dia juga baik ataupun benar. Selalu ada pertentangan. Jadi, ini hal yang penting juga untuk kita pahami adalah bahwa ketika kita berdiri teguh di dalam tindakan dan perbuatan yang benar, mungkin tidak serta-merta juga kita terbebas dari tantangan ataupun pergumulan sama seperti yang Yesus hadapi. Demikian juga di dalam peristiwa yang berikutnya ini. Jadi, di sini Yesus mau coba tekankan kepada orang-orang termasuk kepada murid-murid yang kalau kita baca juga murid-murid juga sepertinya agak sedikit ragu-ragu juga dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi, Yesus mau meluruskan kepada porsi yang sebenarnya. Apa yang seharusnya kita hidup di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Bukan sekedar hanya kebiasaan, tradisi, ataupun motif-motif yang lain yang tidak tulus dari di dalam hati kita masing-masing. Demian. Kari? Ya, jadi kalau kita lihat Yesus menerima respon yang negatif. Dalam banyak cerita di Alkitab juga, kita bisa lihat dalam kisah Yesus, Yesus mengeluarkan statement ataupun tindakan yang unpopular. Yang bukan cenderung untuk membuat popularitas Yesus makin naik, tetapi malah cenderung membawa popularitas Yesus malah cenderung makin turun. Contohnya, waktu Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus benci Bapak, Ibu, kamu harus tikul salib ikut aku. Itu suatu perkataan yang sebenarnya cenderung untuk membawa respon negatif kepada orang yang akan mendengar seperti itu. Dengan kisah ini juga, Yesus menunjukkan baik dari verbal, non-verbal, tindakan, sesuatu hal yang memicu respon negatif. Tetapi kenapa Yesus tetap melakukan hal itu? Apakah Yesus melakukan blunder? Saya rasa tidak. Ketika Yesus menyampaikan hal-hal yang akhirnya direspon negatif sama orang-orang, kemudian akhirnya banyak yang akhirnya menolak, sebenarnya ada suatu pelajaran yang saya highlight di situ. bagaimana di mata Juru Selamat, di mata Yesus, yang penting bukan hanya kuantitas jumlah pengikut. Kalau Yesus pengen pengikut banyak, Yesus kasih statement dan tindakan yang sifatnya populer. Tapi yang Yesus inginkan bukan hanya kuantitas jumlah, tetapi juga kualitas dari murid itu. Kualitas yang mengasihi dia lebih dari apapun. Kualitas yang memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dan itu yang Yesus sedang coba tekankan bagi murid-muridnya. Bagaimana dia ingin untuk menekankan kebenaran-kebenaran yang mereka perlu untuk tahu. Seperti itu. Si, amin. Dan kalau misalnya mungkin pelajaran dari orang-orang ini, ya seringkali kita pun suka lupa. Ya kan? Berkat-berkat Tuhan yang kasih, kita bukannya bersyukur, kita malah ngelunjak. Ya kan? Jadi perbanyak bersyukur, ingat berkat-berkat Tuhan, pujilah dia dan sembah dia untuk siapa dia. Oke, ini adalah satu hal yang kita boleh lihat sahabat universe bertentangan, banyak pertentangan. Tapi Yesus boleh, kita boleh lihat bahwa Yesus menyatakan kuasanya. Itu kan pertentangan-pertentangan yang kita boleh lihat di cerita-cerita pada Yohanes 5 dan 6 ini. Tetap bersama-sama dengan kami, kita akan lanjutkan diskusi ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matthew 7 ayat 7, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tetuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa, berdoa lah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuannya. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast, semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Buka hati anda dan buka Biblia anda. Biar kami menjauh lebih ke dalam Alkitab. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa di Yohanes 6 itu orang-orang lain ini minta diberikan tanda yang ajaib lagi. Apa aplikasi untuk kita saat ini? Apakah ketika kita sudah menerima berkat atau kita boleh melihat mujizat atau Tuhan bekerja dalam hidup kita kita nggak boleh minta lagi gitu? Apakah seperti itu? Kalau mau secara literal kita aplikasikan atau seperti apa? Oke. Jadi, kalau kita coba lihat ke pelajaran minggu lalu misalkan. Waktu di Samaria, Yesus itu nggak buat tanda mujizat. Yesus nggak buat tanda mujizat tapi yang percaya banyak dari Samaria gitu. Hanya mendengar kesaksian dari perempuan Samaria. Nah, giliran di kotanya sendiri Yesus mengadakan banyak mujizat menyembuhkan orang sakit, roti, dan segala macamnya. Malah, masih ada yang nolak. Malah banyak yang nolak gitu. Makanya Yesus pernah bilang di Yohanes 48 katakan gini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi, kita bisa lihat bagaimana sedih hati Tuhan melihat mereka percaya kalau udah lihat tanda. Ngelihat mujizat dulu baru percaya. Nah, itu sebuah juga pelajaran bagi kita, bahwa kita nggak boleh menyandarkan iman kita, percaya kita sama Tuhan hanya karena bukti-bukti fisik dan mujizat. Firmannya itu adalah cukup untuk menyatakan kepada kita siapa dia, dan kita mempercaya sepenuhnya akan dia, seperti itu. Jadi, mujizat bukanlah sebuah ukuran untuk kita kalau nggak lihat mujizat kita nggak percaya. Firman kebenaran itu yang telah diberikan kepada kita itu adalah suatu hal yang cukup untuk membawa kita percaya kepadanya. Jadi mungkin kita juga perlu selidiki motif hati kita. Kenapa sih kita ikut Tuhan? Apakah supaya kita terima berkat? Atau supaya kita memang kenal dan tahu Yesus? Karena seringkali kalau kita lihat dari cerita-cerita bahasa Israel, seringkali motif mereka itu jadinya lebih ke self-preservation kayak pengen menyelamatkan diri sendiri aja gitu kan. Jadi nggak peduli sama yang lain, yang penting saya nggak kena musibah, saya nggak dijajah. Jadi motifnya lebih ke situ gitu. Bukan karena saya pengen ikut Tuhan, mau entah dijajah pun atau di dalam kemakmuran. Dan jadinya hidupnya seperti itu. Dan ini nyebar ke seluruh aspek kehidupan juga gitu kan. Kayak contoh. Kayak kita menikah. Apakah kita menikah hanya supaya dapat benefitnya? Ini semua di dalam kehidupan kita semuanya seperti ini. Jadi kita bisa renungkan dan niat. kenapa sih kita melakukan sesuatu? Apakah hanya untuk mendapatkan benefitnya aja? Atau apakah karena kita memang komit terhadap sesuatu yang benar itu? Oke. Jadi sangat menarik ini ya. Bagaimana Yesus mengajar kita juga sebenarnya bahwa musisat itu penting sebuah pengalaman yang baik bagi pengalaman rohani seseorang. Tapi sekali lagi tadi seperti yang sudah disebutkan. Jangan kita gantungkan iman kita kepada musisat. Jangan kita gantungkan iman kita kepada jawaban doa seperti yang kita mau. Karena kalau kita gantungkan iman kita kepada musisat atau kepada jawaban doa seperti yang kita mau, maka begitu nanti musisat seperti yang kita harapkan tidak terjadi atau ketika doa kita tidak dijawab seperti yang kita mau maka iman kita juga bisa berhenti di sana. Jadi di dalam segala perkara dalam setiap keadaan iman kita itu harus tetap teguh. Nah ini yang Yesus mau juga ajar kepada orang banyak. Jangan mereka ikut Yesus ini karena memang mereka lihat Yesus ini bisa kasih makan mereka roti yang banyak. Inilah tadi dorongan hati mendorong mereka untuk mengikut Yesus. Sampai-sampai ketika Yesus ceritakan yang susah-susahnya banyak yang mundur. Nah ini perlu jadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita ikut Tuhan tidak serta-merta memang hidup kita penuh dengan musisat dan semuanya menyenangkan. Tetapi di dalam keadaan apapun seharusnya iman kita tidak boleh berhenti. Apakah Tuhan izinkan musisat terjadi? Apakah Tuhan jawab doa seperti yang kita mau? atau ketika tidak seperti itu maka kita tidak pernah boleh kehilangan iman kita. Ini yang harus kita pegang sebagai teman-teman sahabat orang muda. Amin. Karena bersuka cital senantiasa itu bersuka cital di dalam Tuhan ya. Bukan bersuka cita ketika kita terima sesuatu bukan karena Tuhan kasih sesuatu tapi memang kita bersuka cita karena Tuhan sudah berikan seluruh hidupnya untuk kita ganti mati kita dan kalau kita lihat di penghujung pasal 6 kita boleh lihat bahwa itu Yonus mencatat mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ada kata banyak gitu ya ada banyak berarti bukan cuma 1-2 orang berarti yang tadinya bergerumbul akhirnya banyak banget yang mengundurkan diri. Mengapa banyak murid yang berhenti mengikut Yesus? Apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi bagian dari orang-orang yang berhenti mengikut Yesus kita? Jadi ada suatu perkataan dalam bahasa Inggrisnya dibilang like attracts like. Jadi hal yang serupa akan tertarik sama yang serupa. Jadi di Yohanes 3.19 kan dikatakan terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat. Jadi kenapa mereka ini meninggalkan Yesus? Padahal Yesus itu kan baik. Mungkinkah dan ini kemungkinan besar ya mereka itu sebenarnya hatinya jahat. Mereka lihat ini orang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mereka memilih untuk mengikuti kuasa kegelapan daripada mengikuti Yesus yang ada terang. Jadi bagaimana supaya kita tidak jadi seperti orang-orang ini yang akhirnya meninggalkan Yesus ya kalau ada hal-hal yang jahat di dalam diri kita ya mulailah kita minta bantuan Tuhan untuk hapuskan itu. Karena kalau misalnya kita tetap pelihara kita jaga terus itu lama-lama akhirnya kita akan meninggalkan Yesus karena kegelapan dan terang katanya Alkitab tidak bisa bersama. Ya. Jadi kita bisa lihat juga setiap kali Yesus mengajak orang untuk ikut dia dia selalu panggil untuk dia bertobat. Bertobatlah. Dan yang membuat kita akhirnya jadi apa namanya akhirnya meninggalkan Tuhan ya salah satunya adalah ada satu dosa yang mungkin kita belum mau bertobat. Ada satu kedagingan yang mungkin kita nggak mau lepas. Nah itu adalah salah satu syarat yang Tuhan pengen sama kita. Kalau kamu ikut aku Tuhan bilang kamu harus sangkal diri pikul salib. Harus lawan itu kedagingan. Harus lawan itu dosa. Seperti itu. Dan ketika kita ketika kita dengan sepenuh hati kasih hati kita sama Tuhan maka Tuhan akan transformasi hidup kita. Tuhan akan ubahkan kita. Dan satu lagi mungkin yang saya ingin tekankan kenapa banyak orang yang akhirnya pertama-tama udah sempat ikut Tuhan terus tiba-tiba nggak sampai akhir peninjakan. Salah satu yang mungkin saya lihat adalah ketika kita memandang Tuhan kita melihat hubungan kita sama Tuhan itu transaksional. Kita melihat kita datang sama Tuhan kita mau datang sama Tuhan karena kita pengen A, B, C dari Tuhan. Tetapi esensi kekristenan sebenarnya bukan hubungan yang transaksional dengan Tuhan melainkan hubungan yang relasional. Artinya kita mau datang sama Tuhan kita mau mencintai Tuhan karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. dan dengan pemahaman dan dengan pemahaman seperti itu kita nggak akan ketika misalkan kita menghadapi challenge tantangan cobaan hal yang mengenakan ketika ikut Tuhan kita nggak akan memahiman dan meninggalkan Dia. Amin. Amin. Ya. Oke. Jadi di Yohanes 6 ayat 65 ini disebutkan di sana atau di ayat 64 di sana Yesus tahu bahwa orang-orang banyak itu sebenarnya mereka tidak percaya dan tidak menyerahkan diri sepenuhnya. Artinya seperti yang tadi disebutkan orang-orang ini banyak mengikut Yesus karena tanda-tanda yang ajaib yang mereka lihat tetapi tidak dari dalam hati mereka yang tulus yang sungguh dengan motif yang datang dari dalam hati mereka menyembah Yesus sebagai misias atau sebagai juruselamat. Nah kepada kita masing-masing ini kita perlu introveksi diri melihat ke dalam diri kita apa hal-hal yang membuat saya tidak sepenuh hati tidak sungguh-sungguh ataupun perkara-perkara yang ada dalam hidup saya yang tidak membuat saya sepenuh hati mengikut Yesus ini untuk diri saya sendiri tapi untuk orang lain tidak pernah boleh kita menilai orang lain apakah orang itu sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak itu bukan tugas kita sama sekali itu bukan pekerjaan kita dalam laut bisa diukur tapi dalam hati seseorang kita tidak pernah tahu biarlah Tuhan yang menilai hati setiap orang jadi ke dalam diri kita kita harus mengukur melihat mengintropeksi apakah saya tulus mengikut Tuhan dalam setiap hal ada musiset atau tidak susah atau senang dan lain sebagainya jangan hanya waktu senang seperti yang tadi disebutkan tapi untuk orang lain maka tidak ada hak kita sedikitpun menilai orang lain apakah orang lain itu punya kesungguhan hati atau motif yang tulus dalam melayani dalam ikut Tuhan dan lain sebagainya biarlah pada waktunya Tuhan yang menilai masing-masing orang apakah orang-orang itu dan kita semua benar-benar tulus dari dalam hati kita percaya mengikut dia menyembah dia dan melayani dia amin oke dari secara pribadi aku punya pemalaman bahwa berarti dari yang kakak-kakak dan pendeta bilang kita ini gak boleh beriman dari mata kita yang secara jasmani harus memang punya iman iman definisinya adalah dasar segala satu yang tidak kita lihat jadi memang gak bisa dengan apa yang hanya kita lihat gitu ya memang dari hati kita yang tidak pernah terlihat dan kita boleh menemukan Yesus dimanapun kita melangkah di dalam dunia ini baik kita sudah pada akhir diskusi episode kelima Injil Yohanes dan mungkin masing-masing boleh memberikan satu closing statement dan Kak Ari boleh berdoa oke jadi peristiwa yang ada di Yohanes pasal 4 dan Yohanes pasal 6 ini mengajar kita bahwa apapun keadaan kita apapun kondisi kita situasi apapun yang kita alami kita harus datang sepenuh hati dengan sumbuh kepada Tuhan tidak hanya bergantung kepada sesuai dengan yang kita mau atau yang kita harapkan di dalam hal yang mungkin tidak seperti kita harapkan pun jangan pernah kita kehilangan iman kita jangan kita pernah melepaskan iman kita sekalipun situasi dan keadaan itu tidak sebaik yang kita harapkan tapi ketika kita datang dekat kepada Tuhan maka Tuhan juga akan melakukan hal yang baik dalam hidup kita ada persoalan kita Tuhan tenangkan tapi kalaupun persoalan itu Tuhan tidak tenangkan mungkin dia tenangkan kita melewati persoalan yang ada oke jadi ya Tuhan Yesus memanggil datanglah kepadaku supaya beroleh hidup jadi ya datanglah kita kepada Yesus supaya kita bisa beroleh hidup amin dari kisah ini kita belajar kekerasan hati orang farisi ketika Yesus sudah menyatakan dirinya lewat firman dan lewat tanda-tanda satu pelajaran bagi kita adalah ketika Tuhan sudah menunjukkan dirinya ke kita masing-masing jangan keraskan hati amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan buat pelajaran rohani yang kami boleh terima pada saat ini biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati untuk mengikut engkau Tuhan kami boleh memiliki iman yang disandarkan bukan pada mujizat dan tanda tetapi kami boleh percaya sebagaimana firmanmu telah dinyatakan kepada kami Tuhan ajar kami untuk boleh semakin mengasihi engkau dan boleh menjadi murid krisis yang sungguh-sungguh dalam nama Yesus krisis kami berdoa amin amin terima kasih banyak Pak Penetak Pak Devin Kak Ari dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat inverse yang telah bergabung bersama kami semoga sama seperti Yesus kita boleh menyampaikan kebenaran walaupun di tengah pertentangan yang ada Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa pada episode berikutnya and remember to always dive deeper into the verse inverse dan sampai jumpa pada episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati